Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kita akan menggerakkan upper body, terutama pundak, dengan 10 gerakan ini. Kita mulai ya. Langsung duduk di matras kamu. Find your sitting bone, duduk bersihlah saja, senyaman kamu. Jangan lupa, sit up tall, duduk tinggi ke arah langit-langit. Aktifkan abdominals. Kita akan mulai dengan shoulder shrug. Bawa naik shoulder ke atas. And exhale. Pertahankan dudukmu. Jangan sampai ketika kamu bawa naik shoulder-mu, kamu langsung slouching seperti ini. Jadi pertahankan duduk tegak, aktif abdominals-nya. Lip cage-nya masuk. And then inhale. Exhale. Biarkan pundakmu turun secara natural. And then inhale. And then exhale. And inhale. And exhale. Inhale. Bayangkan seperti kamu membawa pundak mendekat ke arah telinga. And exhale. Biarkan dia turun secara natural. And three more. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang shoulder roll. Kita putar shoulder-nya. Bawa ke depan. Naik ke atas. Tarik ke belakang. Buka dadamu. Lalu biarkan turun secara natural. Kembali ke tengah. And then. Inhale. And exhale. Kita coba satu putaran. Satu tarikan nafas. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Sekarang kita reverse. Ke belakang dulu. Buka dadanya. Tarik sedikit shoulder-mu ke belakang. Bawa naik ke atas. Tetap naik. Bawa ke depan. Dan biarkan turun secara natural. Ke belakang. Naik ke atas. Bawa ke depan. Turun secara natural. Inhale. And exhale. Satu putaran. Satu nafas. And exhale. And inhale. And exhale. Inhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Kembali ke posisi semula. Oke. Sekarang. Kita akan rotasi dengan elbow. Pegang tanganmu. Dia atas. Shoulder rotator di sini. Lalu. Kita bawa dulu elbow-nya ke depan. Shoulder mengikuti rotasi siku kamu. Elbow ke depan. Buka ke belakang. Satu kali putaran. Satu nafas. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. And inhale. Usahakan supaya shoulder bagian dalam ini. Upper trapezius tetap jauh dari telinga. And exhale. And inhale. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Sekarang kita reverse. Mulai dari belakang. Inhale. And exhale. Rasakan shoulder blades kamu. Ikut bergerak. And exhale. Jangan lupa duduk tegak. Rib cage masuk. Abdominals-nya juga aktif. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Good. Oke. Now. Cari lagi sitting bone-mu. Duduk tegak. Aktifkan lagi abdominals-nya. Perbaiki posisi dudukmu. Bawa tanganmu ke depan. Seperti ini. Ya. Jadi. Elbow di samping pinggang. Sedikit di bawah rib cage. Lalu. Elbowmu tetap nempel di samping rib cage. Kita buka. Palm. Atau jari menghadap keluar. Putar. Sekarang palm menghadap ke bawah. Telapak tanganmu menghadap ke bawah. Lalu kita tutup. Kembali ke posisi 90 derajat di depan. And then we open. Putar. And close. And then inhale. Putar. And close. And then inhale. Exhale. Tutup. And then inhale. Palm facing up. Exhale. Palm facing down. And close. And then inhale. And close. Pertahankan rib cage. And then inhale. Open. Rotate. And close. And then inhale. Open. Rotate. And close. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Open. Rotate. And close. Jangan bawa dia lebih dalam. Tapi pertahankan dia sejajar dengan shoulder. And then inhale. Rotate. And close. Kita lakukan sekali lagi. Inhale. Open. Rotate. And close. Satu kali terakhir. Inhale. Open. Rotate. And close. Good. Now. Tanganmu berkaitan seperti ini. Letakkan di bawah dada. Shouldernya relax. Gerakan dulu shouldernya. Biarkan dia relax. Biarkan secara natural shouldermu turun menjauh dari telinga. Now. Inhale. Bawa tanganmu ke atas. Karah dahi. Pertahankan ribcage-nya. Ribcage-nya tidak menonjol seperti ini. Dadamu buka. Panjangkan dari lats. Scapula. Atau shoulder blades. Atau tulang belikat. Lalu turun. Inhale. And exhale. Tetap jauhkan. Pundak bagian dalam ini. Terutama dari telinga. And then inhale. And exhale. Ribcage in. Inhale. Abdominal is active. And exhale. Sekarang saya akan berbalik ke belakang. Supaya kamu bisa melihat dari belakang. Oke. Kaitkan tangan di depan. Inhale. Pertahankan ribcage-mu masuk. Buka dadanya. Rasakan seperti kamu meninggi ke arah langit-langit. Bersama dengan tanganmu. Tanpa. Menaikan shoulder. Tanpa menaikan pundak. And then exhale. And then inhale. Shouldernya tetap ada di dalam armpit. Jadi rasakan seperti shoulder-mu duduk di atas tulang belikat. And then exhale. And then inhale. And exhale. Tiga lagi. Inhale. And exhale. Dua kali terakhir. Inhale. And exhale. Satu kali. Pertahankan tulang belikat-mu tetap lebar. Inhale. Exhale. Oke. Sekarang. Saya akan duduk di atas matras. Duduk seperti ini. Find your sitting bone. Duduk tegak ke arah langit-langit. Kalau kamu merasa tulang belakangmu tidak bisa tegak. Agak melengkung seperti ini. Kamu boleh jauhkan sedikit kakimu dari hips. Ya. Ya. Kamu create some space di hips bagian depan. Oke. Tangan di depan. Ini disebut archer. Karena gayanya seperti hendak memanah. Jadi, palm facing each other. Sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Saya akan mulai dengan tangan kiri. Matamu mengikuti tangan kiri. Tekuk. Ke arah belakang. Siku ke arah belakang. Tangan kanan seperti reach out ke depan. Now. Matamu stay di sini. Buka tangan kiri. Extend. Reach out ke belakang. Tekuk lagi. Kembali ke posisi semula. Inhale. Tarik tangan kanan. Siku ke arah belakang. Tangan kiri. Reach out ke depan. Buka. Kembali ke posisi semula. And then inhale. Tarik. Exhale. Open. And exhale. Kembali. Inhale. Kita tarik siku kanan. Exhale. Open. Inhale. Tekuk. Exhale. Kembali. And inhale. Kiri. Twist dari waist. Atau pinggang. Exhale. Inhale. Tekuk. Reach out dengan tangan kanan. And exhale. Kembali. And then inhale. Tangan kiri reach out ke arah depan. Tangan kanan buka dan reach out ke arah belakang. Tekuk lagi. Inhale. Exhale. Satu kali lagi setiap sisi. Inhale. 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 Sekarang letakkan tanganmu di atas lutut. Flex kakinya seperti ini. Hanya heels yang ada di atas matras. Tarik nafas. Duduk tegak. Inhale. Exhale. Round back. Tailbone masuk. Jalankan tanganmu ke telapak kaki. Pegang di situ. Dan extend backnya. Luruskan. Flat back. Buka chestnya. And exhale. Round back. Kembali. Ke posisi duduk tegak. And then inhale. Exhale. Round. Jalan. Flat back. Exhale. Start dari tailbone. Round. Abdominus in. Stack it up one by one. Kembali ke posisi duduk tegak. Satu kali lagi. Exhale. 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 Inhale. Jalan kan tanganmu ke depan. Inhale. Flat back. Open the chest. Inhale. Exhale. And then exhale. Stacking up one by one. Kembali ke posisi duduk tegak. Oke, sekarang, all four position, on your elbow. Elbow di bawah shoulder, di bawah pundak, lutut di bawah hips, satukan kedua tanganmu. Kita stay di posisi neutral position, seperti ini, engage abdominals, ribcage masuk, gerakannya hanya datang dari tulang belikat. Rasakan seperti kamu mendorong tulang belikatmu ke atas, ke arah langit-langit, dan dadamu didorong ke arah matras. Pertahankan ribcage, jangan sampai dia lepas seperti ini. Engage hamstringmu, tekan ankle ke arah matras. And then exhale, seperti kamu mendorong matras dengan kedua siku. And then inhale, and exhale. Dorong matras dengan kedua siku, saya akan majukan tangan sedikit. And then inhale, and then exhale. Pandanganmu di tangan yang sedang mengepal. And inhale, and exhale. Inhale. Seperti kamu mendorong tulang belikat ke arah atas, dan chest didorong ke arah mat. And then exhale. Chest, dada menjauh dari mat didorong dengan siku. Dua kali lagi, inhale. And then exhale. Satu kali terakhir, inhale. And then exhale. Good. Kita kembali ke posisi netral. Pisahkan kedua tangan. Dorong ke arah child pose. Tanganmu lurus. Tetap usahakan pundakmu menjauh dari telinga, jadi pundaknya tetap ditarik masuk ke arah belikat. And then exhale. Kembali ke all four position. Pertahankan tulang belikatmu stabil. Inhale. And then exhale. And inhale. Abdominal semu tetap aktif. And exhale. And inhale. Tiga kali lagi. And exhale. And inhale. Rasakan seperti tulang belikat kamu melebar. And exhale. Tetap melebar, tetap stabil. And inhale. Satu kali terakhir. And exhale. Stay di sini. Lapak tangan menghadap ke bawah. Pegang matrasnya. Angkat sikunya. Ke atas. Gunakan triceps. And then inhale. Down. And exhale. And exhale. And exhale. Pertahankan posisi tulang punggungmu. Inhale. And exhale. Tiga kali lagi. Inhale. And exhale. Dua kali terakhir. Tekuk sikunya. Rasakan triceps dan legs kamu. Dorong badanmu ke atas. Luruskan siku. And then satu kali lagi. Inhale. And exhale. Dorong ke posisi child pose. Jalankan tangan mendekati. Lutut. Oke. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Sampai ketemu di Basi Pilates.